Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kelas Bu Norma Bumi selalu bergerak Perbedaan waktu antar wilayah, pergantian musim, serta perubahan siang dan malam adalah bukti bahwa bumi selalu bergerak Gerakan bumi ada yang disebut rotasi bumi dan ada yang disebut revolusi bumi Keduanya memiliki perbedaan dan memberikan efek yang juga berbeda bagi kehidupan di bumi Dilansir dari laman Kemendikbud, berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan rotasi dan revolusi bumi Rotasi bumi terjadi setiap hari Matahari seolah bergerak dari timur ke barat Matahari terbit di timur, kemudian mencapai titik tertinggi pada siang hari dan tenggelam di barat Sebenarnya, matahari tidak bergerak Bumilah yang berotasi dari barat ke timur sehingga gerak semua harian matahari dapat terlihat Ada pun waktu yang dibutuhkan bumi untuk berotasi adalah 23 jam, 56 menit dan 4 detik atau biasanya digenapkan menjadi 24 jam Letak matahari yang seolah-olah berubah ini menyebabkan adanya pagi, siang, sore, dan malam Demikian pula dengan perbedaan panas sinar matahari yang dirasakan saat pagi, siang, dan sore Selain itu, rotasi bumi mengakibatkan adanya batas penanggalan internasional, pergantian siang dan malam Serta terjadinya pengampatan pada kedua kutub bumi Revolusi bumi adalah peristiwa bergeraknya bumi mengelilingi matahari Waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali revolusi adalah 365 hari atau satu tahun Revolusi bumi mengakibatkan adanya perbedaan lama waktu siang dan malam Selain itu, revolusi bumi juga mengakibatkan gerak semua tahunan matahari Perubahan musim, perubahan penampakan rasi bintang, dan tahun kabisat Beberapa negara mengalami 4 musim dalam 1 tahun Yakni musim semi, musim panas, musim kubur, dan musim dingin Sedangkan negara-negara yang berada di dekat garis kakulistiwa Seperti Indonesia hanya memiliki 2 musim, yakni musim panas dan musim hujan Sebagai manang yang telah disebutkan, fenomena perubahan musim ini merupakan akibat dari gerakan revolusi bumi Akibat lainnya, revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika yang besarnya 23,5 derajat Menimbulkan perbedaan lama siang dan malam Misalnya, pada 23 September sampai dengan 22 Desember Siang di belahan bumi utara lebih pendek dan siang di belahan bumi selatan menjadi lebih panjang Terima kasih sudah mengikuti kelas penurma hari ini Sampai jumpa di kelas penurma selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh